musik 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 oke balik lagi bersama saya di sahabat saya kakakmutovlog karena video kali ini saya mau unboxing paket ini ini paket isinya apa ini paket isinya piringan belakang buat e-making dan alasan saya kenapa saya beli lagi piringan ini itu karena saya dulu kan pas ganti jari-jari pertama itu salah masang itu tromol belakangnya itu kurang ada ring 2 biji jadi isi kaliper ini ini kan belum tak kenceng itu center sama bannya terus bisa muter itu sewaktu tak kenceng itu langsung piringannya itu bengkong dan itu bikin bantu jadi nggak center jadi oblak gitu itu udah saya bawa ke tukang press tapi nggak bener soalnya katanya emasnya itu nggak bisa kalau di press bisa tapi hasilnya nggak maksimal terus saya ganti ke RCB SP811 dengan piringan catan berbeda punya NCMA itu udah normal motorku sekarang kan aku ganti ke SP522 lagi yang notabene pakai piringan standar dan itu sekarang jadi seret kalau dimundurin itu motornya nggak bisa ya susah sama sok ngerem-ngerem sendiri jadi saya memutuskan beli lagi piringan belakang ini saya beli itu punya fixen punya fixen new langsung aja kita buka kita buka pakai tape ini harganya murah dibawah 1k kalau di dealer itu kayaknya mahal terus saya padur dari Bukalapak ini dikirim dari Bapak ini pakai punya new fixen dan penampakannya kayak gini semoga aja cocok buat yang making kayaknya sama buat yang making itu sama fixen new sama kalinya ini kualitasnya kayak gini nggak tahu ini ori atau enggak tapi ini ada Yamaha kayak gini nggak tahu ini ori atau enggak kayak juga kurang tahu soalnya harganya lumayan murah ini sekitar Rp80.000 ini kita buka dan untuk yang mau ganti ke gari-gari pakai trompol variasi itu kalau sebelum menceng itu mohon di disek dulu itu apakah ada sela-selanya yang bikin apa ruang itu bisa menggeser jadi kan kayak gini piringannya kayak gini sebelum dikencengin terus sudah dikencengin tuh ininya tuh geser-geser kayak gini jadi ininya tuh nggak lurus atau ngebeng gitu ini kayak gini ini kayak gini merke sunstar ternyata nggak ori ternyata nggak ori ini merke kalau dilihat ini merke ini semoga jauh sebelumnya saya juga pakai yang merah kayak gini sunstar kayak gini ini 3mm tebel itu 3mm semoga jauh pemasangannya yang pertama kita siapkan dulu kunci untuk membuka as rodanya ukuran 17 sama ukuran 19 dan ini apa piringan ini tuh serat yang udah tak jelasin pada video sebelumnya piringan ini serat karena proses pemasangannya dulu terus kan aku ganti ke rcb sp811 yang piringan belakangnya pakai nj emek dan itu nggak terpakai pada saat itu terus kemarin pada saat saya pasang ke rcb sp522 yang harus pakai piringan standar emeking soalnya udah PNP kalau sp522 ngakali cuma di piringan depannya aja itu saya ubah saya balikkan ke piringan standar dan ternyata itu serat serat banget kalau diunduk motornya posisi berhenti kalau mau dimundurin tuh terasa ngancing itu tak kira tuh apa master sealnya seal rem belakangnya tuh jebel lagi karena kasus sebelumnya tuh udah jebel tak benerin tak bersihin semua terus kemarin tuh juga udah ngancing lagi terus tak benerin lagi paling next aku ganti ke rcb kalau nggak ganti yang dalamnya aja dan itu udah tak bersihin lagi ternyata masih serat dan aku order piringan ini variasi ini tuh bentuk fisiknya dari bungkusnya tuh emang tulisan yamaha tapi lebih jelasnya itu bukan ori yamaha melainkan itu merek apa sunstar atau apa lah sejenisnya tuh terus kita pasang aja ke emaking ini dan itu prosesnya dibuka bautnya dan dilepas piringannya tuh dilepas pake kunci L kunci L saya saranin pake yang merek tekiro soalnya saya pengalaman pake kunci L variasi yang mereknya abal-abal lah itu entah berapa itu yang harganya 30 ribuan udah dapet banyak itu malah bikin baut jadi slack dan nggak bisa dibuka saya saranin pake merek tekiro soalnya awet banget tekiro udah tak buktiin untuk ngelepas baut-baut semua tuh kuncinya nggak bakal kalah dan kalau kalah pun yang kalah tuh bautnya soalnya bautnya jelek itu baut piringan depan saya juga udah kena satu kemarin slack akibat ya bautnya kualitasnya jelek saya mau order tapi itu beda sama yang standarnya jadi kemarin saya pake yang merek apa nggak ada mereknya lah beli di pinggir jalan itu buat masang dulu dan setelah kepasang tuh hasilnya kayak gini dan sedikit review aja setelah saya pake selama 3 harian itu yang pertama setelah pemasangan kalau nggak tau ya ini cakram standar atau variasi itu sama aja atau nggak saya juga belum tau pengalaman saya saya pake di hari pertama itu rem tuh nggak bisa nge-rem maksimal jadi intinya agak ngelos lah itu udah saya blending lagi saya blending ulang remnya udah saya ya tak ganti apa minyak remnya itu kan jadi dalem banget itu tak ganti lagi udah tak blending ulang itu masih tetep sama nggak bisa apa nggak bisa nge-rem maksimal ya istilahnya agak ngelos lah agak ngelos itu langsung di hari kedua tuh udah agak enak di hari ketiga juga udah lumayan enak dan saran saya kalau nganti piringan tuh mending ke yang original sekalian dan ini paling saya mau beli lagi yang original Yamaha kalau nggak saya pake yang merek RCB yang harganya 170 ribuan itu ada di online shop paling besok saya mau ganti itu kalau masih nggak pakem soalnya itu bahaya lah soalnya nge-rem jarak berapa ya 10 meter tuh nggak berhenti motornya jadi yang maksimal tuh cuma rem ngarepnya doang dan paling besok saya ganti ke RCB kalau remnya ini masih ngayel nggak bisa di-rem takut nabrak juga kalau di jalan lagi speeding-speeding gitu juga sering bingung remnya gimana ya udah sekian video dari saya semoga ini bermanfaat bagi kalian semua dan jangan lupa untuk like jika suka video kayak gini dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video yang terbaru dari saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati